hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala aswati al-anbiya wal-mursaleen Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tuhirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli ala Muhammad wa alimahamad wa alimahamad wa alaikum warahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah kita memasuki tema yang baru filsafat politik eh maaf filsafat pergerakan filsafat pergerakan Islam sebagaimana biasanya kita kita perlu menjelaskan apa kaitan filsafat pergerakan ini dengan struktur kajian sebelumnya yaitu filsafat politik Islam kita menyampaikan kajian-kajian disini kita upayakan sistematis terstruktur ya kita perlukan struktur itu agar kita belajar itu bisa mengaitkan satu persoalan dengan persoalan yang lain dan pengaitan itu secara teoritis akan sangat membantu kita memahami ini segenap aspek dalam persoalan-persoalan sosial kita membaca dengan sebuah bacaan yang terstruktur karena pelajaran filsafat ini bukan kumpulan tulisan yang bisa dipelajari dari mana saja kita mau tidak seperti itu ya kita sering bertanya kita mau belajar itu dari mana kalau di Islam kan kita mulai dari Aqiyah ada juga orang mulai belajar Islam dari sejarah ada juga orang belajar Islam dari Fiki ya ada juga orang belajar Islam dari secara lebih spesifik kepada hadis ya ada juga hanya kepada Quran hanya kepada Quran ya ada juga belajar Islam dari doa-doa mujarabat-mujarabatnya ya dari mistis-mistisnya ya tentu setiap orang sesuai dengan tingkat pemahaman kesadaran perhatiannya bisa memasuki agama dengan caranya masing-masing tapi agama pasti punya cara juga ya setiap kita silahkan memasuki agama ini pandangan dunia agama dengan cara kita masing-masing sah-sah saja sesuai dengan kondisi dan keadaan kita tapi juga kita juga perlu mengerti bagaimana agama menjelaskan dirinya dalam hal ini bagaimana nabi dan kitab suci menjelaskan dirinya ada ada orang memulai dari negara ada orang memulai dari individu ada yang memulai dari masyarakat ya ada yang memulainya dari keluarga ya tentu semua itu diperkenankan saja tapi kalau kita masuk kepada struktur pandangan dunia islam ya tentu kita melihat itu dari bagaimana agama menjelaskan dirinya nah kalau kita mengacu bagaimana agama menjelaskan dirinya kemudian orang berdebat berdiskusi agama menurut siapa kembalinya ke situ ya agama dalam tafsiran siapa akhirnya kita tidak punya kemandirian karena kita ikut menurut tafsir ini tafsir ini tafsir ini walaupun itu saya sebagaimana kita mencoba memahami Islam dengan tafsir kustur cak nur pak kunto pak kirsadar alisariati mutahari misalnya baik saja tapi apa yang membuat kita memilih itu kan apa yang membuat kita memilih cara penafsiran seperti itu ya satu-satunya cara buat kita ya selalu dimulai dari epistemologi dimulai dari epistemologi epistemologi ini yang membangun pandangan dunia pandangan dunia ini yang membangun ideologi ada juga yang membaliknya mulai dari pandangan dunia ke epistemologi baru ke ideologi saya lebih memilih epistemologi baru ke pandangan dunia baru ke ideologi kalau kita bicara epistemologi permulaannya rasional dan ilmiah kemudian disposisinya kita dapat yang kita sebut R2 rasional disposisi disposisional teori ya nah pada akhirnya semua kembali kepada kita kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri kalau kita mengacu kepada Gustur mengacu kepada Cak Nur tapi kemudian apapun konsekuensinya semua toh kembali kepada kita Cak Nur tidak bertanggung jawab atas pemahaman kita ya Gustur tidak bertanggung jawab atas pemahaman kita karena kita punya hak untuk bisa mengacu kepada beliau punya hak untuk tidak mengacu kepada beliau artinya kita mulai semua itu dari kemandirian dan itulah kita belajar sekarang ini sampai kepada prinsip-prinsip kemandirian ya seperti kasus TV One ya orang punya pandangan beda-beda tapi saya mandiri saya membaca menyimak ya ini keputusan saya secara mandiri orang menyerang TV One TV on TV macam-macam ya buat saya ya itu pandangan mandiri itu informasi primer saya juga mengacu pada informasi primer kan dasarnya adalah informasi primer kemudian saya konstruksi informasi itu dan menurut saya justru TV One dalam masalah ini ya harus diapresiasi mengenai pemberitaan dia tentang isu kemarin itu mungkin menonton kan ya yang durasinya 39 menit 54 atau 58 detit saya simak itu kata per kata sebagaimana Haikal Hasan Haikal Hasan mengatakan kita lihat teks itu kata per kata saya simak itu pun juga kata per kata yang durasi itu ya itu keputusan saya mandiri mau semua orang menolak ya saya mau bicara apa saya tidak bisa bicara atas dasar suka atau tidak suka saya bicara atas dasar apa yang saya putuskan secara mandiri bahwa seperti itu ya itu prinsipnya memang pada awalnya kita butuh belajar untuk sampai kepada kemandirian itu tapi prosesnya akan kesitu harus kalau teman akhirnya mencapai satu posisi selektual hanya membeo dan ikut-ikutan ya berarti tidak tercapai tujuan kita belajar untuk bisa mengambil satu keputusan mandiri dalam pemikiran nah kemandirian-kemandirian berpikir ini penting karena semua hal dalam hidup kita ini kita bertanggung jawab atas diri kita ya dalam konsekuensi berpikir begitu ya nah dari struktur filsafat politik itu di sesi di tema yang ke-14 atau kita sebut saja sesi yang ke-14 walaupun sebenarnya banyak sesinya tetapi tema yang ke-14 itu kita berpijak kepada adalah spiritualitas ya jadi masa depan yang kita bangun ini pada akhirnya kita bergerak kesana dengan spiritualitas spiritualitas itu ditopak oleh intelektual sudah jelas nah intelektual itu kemandirian kalau secara intelektual kita mandiri maka perjalanan spiritual kita ini tidak lagi ambigu ya ada kesini kita ke kanan ada kekiri kita kekiri kenapa spirit kita ini kiri kanan pokoknya kita tidak kiri dan tidak kanan kita maju kalau memang salah mandiri kita harus ke kanan kanan kalau salah mandiri kita harus ke kiri bukan karena arusnya semua ke kanan kemudian kita ke kanan bukan karena arusnya ke kiri maka kita ke kiri atau sekedar kita membuat berbeda karena semua orang ke kanan maka kita berbeda deh kita ambil kiri, karena semua ke kiri maka kita berbeda, kita tidak begitu kita memilih bukan karena arusnya orang ke kanan, kemudian kita ke kanan atau kita ke kanan hanya karena tidak ada yang ke kanan tidak ada seperti ini kita ke kanan, apakah arusnya di situ atau tidak ada di situ pokoknya kita memilih ke kanan, begitu juga sebaliknya, kita memilih ke kiri apakah di sana arusnya banyak atau tidak ada orang di sana, kita memilih nah gerakan itu seperti itu dia ditopang oleh kemantapan kesadaran, kalau ada yang ngantuk-ngantuk ambil kopi kalau ada yang ngantuk saya lihat ada beberapa yang ngantuk atau izin saja dulu keluar izin keluar bikin kopi, itu saja mungkin ngantuk, mungkin begadang, mungkin capek ya, cuman bikin kopi saja sayang-sayang sudah duduk waktunya hanya untuk kita eman-eman, mending istilahat, manfaatkan waktunya ya itu teman-teman selanjutnya, pada akhirnya kita bergerak itu semua atas dasar ketetapan hati kita mantap ada iklan itu mantap orang-orang makasih bilang mantap mentong ya orang-orang bugi semangat mantap lakde ya jadi kemantapan itu karena kita akan menjemput masa depan ya kalau kita ragu ambigu tidak punya kepastian apakah dalam struktur pisauan politik kita yakin bahwa kita punya optimisme, kalau kita punya maka kita bergerak kalau tidak ya kita pasif kalau kita punya optimisme pasti kita bergerak tapi kalau kemudian kita optimis tapi gerakannya tanggung-tanggung ya tergantung situasi tergantung ATM tergantung mood itu tidak optimis mau ATM minim mau ATM banyak jangan terus cuma memang ada pengaruhnya kalau banyak ATM dibanding dengan masalahnya adalah logistik tapi kita akan lihat dalam sejarah dimana ada kekuatan sejarah yang tidak bertumpu apakah dia punya kekuatan logistik kekuatan masa dia tetap jalan itulah Sayyidina Hussein Imam Hussein di Karbala kita akan merefleksikan itu bisa jadi tiga bisa jadi lima wallahualam ya sudah biasanya kalau ngantung itu bukan sekedar cuci muka cuci muka itu dari luar yang dari dalam itu dikasih kopi dikasih apa tapi bagus terima kasih jadi teman-teman sekalian kemantapan karena dalam struktur sebelumnya di filsafat politik kita optimis dengan masa depan itu buat saya dengan berbagai alasan yang kita sudah bahas kita optimis dengan penjelasan yang seadanya kurang lebih 14 sesi kita optimis seadanya itu kita tidak terlalu banyak memasukkan wawasan-wawasan lebih pada struktur utama saja kita optimis apalagi kalau informasi data kita perbanyak data itu kita ambil dari mana ya dari referensi sejarah dari pengalaman kita sendiri kita bisa sampai di titik ini bisa sampai di Jogja karena sebuah optimisme kalau bukan sebuah optimisme siapa yang mau tinggal di sini dengan urusan yang begitu-begitu saja bahwa pagi ketemunya itu saja diskusi itu saja Senin apa Senin ke Jumat tau-tau sekarang sudah Sabtu lagi Senin lagi tau-tau Jumat lagi begitu cepat rutinitas yang kita tahu konsekuensi materialnya ini apa bahkan teman-teman dengan kondisi yang pas-pasan dari segi waktu dari segi biaya dari sisi keadaan kita kita bisa optimis nah mari kita bertanya dalam hati kita apakah kita optimis dengan masa depan itu kalau sloganistik kita dengar apakah Anda optimis dengan masa depan siap itu kan bukan slogan tapi di dalam diri kita kita bertanya dalam diri kita tidak usah bicara masa depan di dalam pengertian sejarah politik kita kita bicara kita sendiri masa depan mau apa kalau sudah sarjana apa mau kerja mau menikah berapa penghasilanmu sudah ada mirumah apa tidak apa mau kasih makan nanti keluar kamu misalnya gitu bayangkan itu kita bicara hal-hal material saja secara ilmiah orang harus berhitung orang harus fight tidak bisa lagi dengan seadanya orang harus berpikir keras untuk bisa menyiapkan sarana-sarana material kecuali orang yang sudah dimodali orang tuanya warisan orang yang sudah diberi modal kepada keda dia untuk berbisnis tapi buat kita yang betul-betul memulai dari apa yang kita miliki tanpa ada topangan-topangan kita sebut saja betul-betul mulai dari nol apa yang kita andalkan kan kekuatan berpikir ini yang kita install software-nya yang kita install gagasannya idenya sistem berpikirnya pandangan dunianya ideologinya itu yang kita bangun ingat kan sebagaimana yang kita sudah tidak akan terjadi perubahan satu masalah kalau tidak perubahan perubahan pertama pasti perubahan di dalam cara berpikir pasti perubahan di dalam cara pandang kalau kita bicara dari cara berpikir dan cara pandang kemandirian ini saya sekedar mengingatkan apa yang menjadi katakanlah kepentingan kita membangun ke kemandirian jangan punya mental bergantung dari segi pemikiran itu berbahaya sebagai sebuah proses kita mengerti kita pasti butuh dulu pandangan kita butuh itu tapi dalam fase sampai 20 tahun ke depan akhirnya kita hanya bergantung dan akhirnya ikut meramaikan TV One hanya karena baca pandangan orang kita tidak berhubungan dengan informasi itu secara primer dan biasa ya kita terletup emosi kita karena pandangan seseorang gak bisa siapapun seseorang itu apakah orang itu kita hormati kita kagumi gak bisa kita tetap harus mengacu kepada informasi primer itu Syed Mutahari itu banyak mengkritik sejarah di dalam dunia Islam itu sendiri yang dilebih-lebihkan termasuk kasus Asyuro itu banyak peristiwa-peristiwanya dikritik oleh Syariati sebagai informasi-informasi yang berlebihan apa misalnya di dalam permasalahan Asyuro ada kecendungan orang menempatkan misalnya di dalam konteks teologi Islam itu seolah-olah hanya satu figur itu tentu maksudnya baik kalau bicara ini cukup ini kalau bicara ini cukup itu tentu kita bisa mengerti tapi Islam itu harus dilihat dalam evolusinya dari kenabian sampai hari ini di dalam sejarah tentu ada sosok Syedina Hussein Imam Hussein dan kita menjadikan beliau juga sebagai bagian dari refleksi tapi ada sosok yang lain itu namanya proporsionalitas dan keseimbangan nah kalau kita mereflusikan gerakan merali Imam Hussein maka isinya orang pergi perang semua pergi revolusi semua ada sosok Imam Ali Zainal Abidin yang model gerakannya bentuknya walaupun substansinya semua sama tetapi ada model pendekatan sebagaimana orang berbicara filsafat orang punya pendekatan kita tidak harus ikut pendekatan orang tapi juga kita boleh ikut pendekatan orang tapi tidak ada yang mengharuskan kita harus salah sebagaimana tidak ada orang yang mengharuskan orang harus membaca falsafat tetapi tetapi bukan tempat tinggal yang baik jadi memang kita berangkat dari skeptisisme dari skeptis tapi dia bukan skeptisisme bukan tempat tinggal bukan ideologi itu keraguan sebagai sebuah tahapan sebagai sebuah proses it's okay filsafat pergerakan dalam struktur filsafat politiknya yang kita acu di bagian yang ke-14 itu tentang arti penting spiritualitas di dalam gerakan itu salah satu masalah spiritual yang dikutip oleh Atullah Syed Mutahari dalam filsafat pergerakan di Quran surah Al-Ma'idah Bismillahirrahmanirrahim Al-Yawma Ya'izal ladhina kafaru min dinikum Fala tahshauhum wahshau Al-Yawma Ya'izal ladhina kafaru min dinikum pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu Fala tahshauhum oleh karena itu sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka wahshau wahshau takutlah kepadaku Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka takutlah kepada aku ayat ini banyak dikaitkan dengan hadis yang mengatakan kamu telah kembali dari perang kecil dan akan melakukan perang besar atau kembali dari jihad kecil yaitu perang badar dan kamu harus melakukan sekarang ini jihad besar yaitu melawan dirimu sendiri maka dalam dunia pergerakan lawan terberat itu adalah diri kita sendiri jadi kalau mau kasih rusak gerakan ya rusak lah kan diri kita yang akan diserang ayat ayat ini juga di dalam satu ayat ini bagian ayat sebenarnya ada tiga bagian ayat ini Quran surah di bagian yang lain setelah bagian ayat ini itulah yang kita sering sebut Bismillahirrahmanirrahim al-yawma aqmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ne'mati wa raditum lakum islam adina nah pesawat pergerakan kita akan berangkat dari ayat yang sebelumnya tadi al-yawma ya'idhan ladina kafaru min dinikum falatah syauhum wahsyau pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka takutlah kepadaku oleh ayat tulah sayyid mutahari ayat ini ditafsirkan merujuk kepada para mufasir yang dibawa oleh tulah sayyid mutahari takutlah kepada Allah artinya takutlah kepada dirimu ya kalau ada orang takut kepada Allah artinya dia harus takut pada dirinya dari apa kegirai pada dirinya seperti yang kita sebut dari serangan syaitan yang 24 jam itu ketakutan ini kan masalah psikologis apakah apakah kita tidak punya rasa takut kalau ada yang bilang saya tidak punya rasa takut balik masa kita tidak pasti ada kita punya rasa takut jadi ayat ini bukan berarti membuat kita tidak takut lagi sama orang-orang yang menyerang kita dari luar tetapi ketakutan itu tetap ada pada diri kita yang membuat kita mempertimbangkan semua dari kemungkinan kemungkinan serangan dari luar adalah ketakutan terhadap diri kita sendiri nah ketakutan terhadap diri kita sendiri ada hal yang memang secara eksistensial layak kita pertimbangkan ada hal yang tidak perlu kita khawatirkan nah yang masalah sekali dalam pergerakan ini adalah apa-apa yang layak kita takuti pada diri kita dan itulah dalam persoalan politik sebelumnya persoalan spiritual persoalan spiritual ini apa dari kemungkinan moral kita dirusakkan oleh imajinasi imajinasi yang lebih spesifik pada waham kita tentang hidup kita sendiri ada hal yang memang ketakutan yang tidak beralasan ada hal yang beralasan nah tentu sekarang apa yang beralasan satu kita sendiri tidak bisa menjamin diri kita 100% bisa selamat kita tidak bisa menjamin diri kita apalagi kita mau jamin kalau masuk disini saya jamin hidupmu kita sendiri tidak bisa menjamin diri kita 100% apalagi kita mau menjamin hidupnya orang ya bisa berangkat dari ketakutan kita kepada diri kita dari kemungkinan kita menyimpang dan bermahasih di depan diri saya ini saya lihat sudah saya sentuh sedikit ini hancur semua yang kita bangun puluhan tahun saya sentuh sedikit ini hancur kelihatan dan dia sudah panggil dengan kode-kode sudah banyak sekali kode-kodenya kiri kanan depan kodenya sudah banyak dengan berbagai rahiwannya kode-kodenya ketika saya menerima konsultas konsultas itu kode-kode tetap ada bukan kode dia tapi kode dari makhluk-makhluk asing ini baik dari segi bahasa dari macam sekali kode-kodenya aspek kekuasaan aspek material aspek seksualitas kode-kodenya banyak dan itu dalam dunia spiritual kita dituntut setiap saat bermuhaasabah setiap hari siapa yang melewatkan satu malam tidak menghisap dirinya tidak bermuhaasabah dirinya maka bahayalah bagi dirinya karena kita harus bangkana diri prinsip pertama yang dijelaskan ayatulah sayyid mutari dalam pergerakan dimulai dari dasar kita takut kepada diri kita karena takutnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya kenapa kita harus takut kepada Allah bukan keajaran ini membangun rasa cinta kepada Allah kenapa justru ada ketakutan kalau kita cinta kepada sesuatu kita takut yang mencinta itu meninggalkan kita kalau kita cinta kepada HP kita takut kalau HP ini kita cinta kepada benda kepada orang kepada orang tua kepada teman kepada pasangan hidup kita takut jadi ada hubungan yang signifikan ada korelasi yang sama tingginya tingkat cinta kita kepada sesuatu berarti berkorelasi dengan takutnya kita kehilangan itu jadi kalau kita mengukur bahwa apakah kita terikat kepada sesuatu dilihat apakah kita siap kehilangan sesuatu itu kalau kita tidak siap kehilangan sesuatu maka itu menunjukkan tingginya ikatan kita dengan sesuatu apa misalnya kita tidak siap kehilangan kepada sesuatu itu misalnya HP ini karena mungkin Android seperti ini sekarang banyak dokumen dokumen kita kan sehingga kita takut kehilangan ini artinya apa ketakutan itu didasarkan karena begitu banyak sesuatu yang berarti dari sesuatu itu kita takut kepada diri kita karena begitu banyak yang berarti pada diri kita kalau itu rusak kalau itu hilang pada kita maka kerugian yang besar jadi kita takut sama rame-rame kita takut kepada situasi yang diciptakan oleh teman-teman wahab bukan karena kita takut sama mereka ada sama sekali kalau cuman itu saja yang kita takut adalah apa yang kita bangun apa yang kita kondisikan apa yang kita siapkan selama ini hancur begitu saja kita harus pertimbangkan kedamaian kita harus pertimbangkan rasa kasih sayang dan sebagainya begitu begitu ya jadi itulah saya memulai pembahasan pesawat gerakan dari ayat ini surah al-maida ayat 3 untuk menjelaskan bahwa sekarang ini di dalam pergerakan ketika kita melangkah dari pesawat politik ke dalam pesawat gerakan maka kita mulai dari diri kita ketakutan ketakutan itu terbanding lurus dengan apa yang begitu besar artinya bagi diri kita kita takut kehilangan uang karena mungkin buat kita uang itu begitu berat buat kita kita takut kehilangan orang yang kita cintai karena orang yang kita cintai itu begitu besar artinya dan seterusnya dan seterusnya ala kulih hal yang itu juga basisnya sudah kita bicarakan di dalam pesawat politik nah sekarang basis dalam pesawat politik ini yang akan kita kaji yang akan kita kaji sebagai gerakan artinya spiritualitas dalam sesi pertemuan yang ke-14 di filsafat politik sebagai sesi yang terakhir kita bicara tentang spiritualitas politik itu spiritualitas islam nah dari spiritualitas islam kita bikin gerakan kemudian muncullah berbagai model misalnya gerakan tasawuf gerakan-gerakan kelompok-kelompok tarekat bukan itu yang kita maksud bukan yang kita maksud gerakan spiritual kemudian kita membuat kelompok tarekat kelompok majelis jikir kelompok majelis doa bukan yang itu itu organisasi itu komunitas yang kita bicara bahwa gerakan itu dimulai dari jiwa kita gerakan itu dalam diri kita karena itu setiap kita itu adalah orang yang bergerak untuk apa mengelola persoalan spiritualitas ini jadi kita mulai bangun subuh atau bangun malam berarti kita memulai gerakan kita disitu kemudian kita berdoa kita belajar kemudian kita masuk kelas kita melanjutkan gerakan itu ke kelas setelah itu kita berkumpul makan kemudian setelah itu kita istirahat kemudian itu kita belajar lagi kemudian ke masjid ya kita sholat kemudian setelah itu kita kembali belajar lagi kemudian kita istirahat makan lagi kemudian kita belajar lagi kemudian kita berdiskusi mubahasa ya baru kemudian setelah mubahasa di malam akhir malam kita muhasabah setelah kita itu kita istirahat lagi itu gerakan kita sekarang ini ya jadi dalam lingkup tempat kita ini terjadi satu pergerakan nah sebagai sebuah pergerakan itu semua kita tata kita evaluasi kan namanya spiritualitas artinya spiritualitas itu perlu di dikelola perlu dievaluasi perlu manajemen spiritual ya kira begitu bagaimana caranya supaya saya bisa bangun subuh kenapa saya suka terlambat subuh bagaimana caranya supaya saya bisa tidak terlalu mengantuk oh diukur karbohidratnya karena itu menjaga tubuh kita dari makanan yang bisa menyebabkan kita tidak fokus dan mengantuk berarti itu juga adalah bagian dari gerakan maka dapur itu juga bagian dari gerakan artinya apa menyiapkan satu kondisi agar orang yang bergerak di sini bisa baik pengkondisiannya maka dievaluasilah juga dari dapur jangan-jangan di dapur satu dilihat bumbunya jangan-jangan ini santih pakai masako kenapa pakai masako kenapa tidak pakai ceker ayam saja jangan-jangan ini santih kebanyakan nasinya kurang sayurnya dan sebagainya semua perlu dievaluasi itu ilustrasi bahwa gerakan itu sudah terjadi pada diri kita begitu rupa mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi itu saja kita evaluasi pergerakannya waktu yang kita punya berapa jam kita bisa memanage waktu kita untuk membaca kita sebut ini tanda petik management spiritual lokusnya tempatnya kita ada di pondok kita mulai beraktivitas paling tidak paling tidak jam 4 aman sudah itu bisa salat malam jam 4 dini hari kemudian kita mengakhirnya jidang 0-0 jadi kalau dilihat ini waktu tidur kita disini 4 jam kalau itu terasa kurang berarti kita punya waktu istirahat di siang hari jam 1 sampai jam 3 misalnya ini ada waktu lagi 2 jam jadi kita sudah punya waktu 6 jam sehari 24 jam berarti dikurangi 6 kita masih punya 18 jam 18 jam itu 8 jam kita pakai buat santai-santai masih ada 10 jam pertanyaannya berapa jam teman-teman pakai untuk membaca berarti apa mungkin persoalan management satu urusan pondok masak dan sebagainya saya kira di jam 12 sudah selesai terus urusan membantu-bantu pondok itu bisa diatur kita punya hak untuk istirahat tidur karena kalau teman-teman saya cari dan tidur saya tidak bangunkan jangan dibangunkan kalau tidak tidur saya minta tolong kalau tidur jangan dibangunkan coba kita lihat angka yang terlihat 10 jam 10 jam 1 jam kita pakai baca Quran 1 jam itu berapa jus berarti masih ada 9 jam tapi kadang-kadang kita lihat sehari kenapa habis begitu saja jadi gerakan didasarkan secara ilmiah oleh manajemen ada kuliahnya lagi manajemen kenapa tidak bisa kita cukup tidur jam 00 katakan atau mungkin kalau lebih jam 1 toh juga kita masih bisa bangun suhu kan karena sudah terbentuk bioretma tubuh kita sudah terbentuk mau tidur jam 1 ya kita karena sudah terbentuk mulai jam 5 bangun mepet-mepetnya 5.15 masih bisa kejang subuh ya jadi filsafat gerakan filsafat pergerakan dimulai dari diri kita dan diri kita mulai kita kelola dalam pergerakan diri kita serealistis berhitung 24 jam dikurangi waktu tidur 8 ambillah 8 kebanyakan sudah 8 masih ada 16 6 jam buat lain-lain buat masak buat ngobrol ya buat canda-canda bersilaturahmi masa tidak ada canda-canda yang ngobrol bersilaturahmi masih ada 10 10 ambil lagi 5 jam ya buat hp-hp-an ya dan yang lain-lain masih ada 5 jam itu sudah sangat pesimis sekali bagi teman-teman yang fokus yang tidak punya tanggung jawab keluarga tidak mencari nafkah tidak ada urusannya kan sebagian besar di sini kan tidak tidak sedang berkuliah artinya sedang cuti sedang izin jadi kita lihat diri kita ini nah kalau kita menggunakan pendekatan kausalitas aristotelian maka ada 4 unsur apa yang disebut kausa efisien sebab efisien kausa final kausa material dan kausa nominal sebab efisien dalam ilustrasi yang lain ada menyebutnya sebab kreatif tapi umumnya kalau di mutahari itu disebut sebab kreatif oleh penerjemahnya tapi umumnya di dalam teori kausalitas itu lebih tepat diartikan sebab efisien kemudian ada sebab final ada sebab material dan ada sebab nominal nah dua hal yang seringkali gagal kita pola yaitu kausa materialnya dan kausa nominalnya nah yang saya sebut tadi itu bagaimana mengeluarkan dari bangun pagi itu adalah kegagalan kita merumuskan kausa material dan kausa nominalnya ada pun filsafat politik itu sudah kita jelaskan pokok dari kausa efisien dan kausa finalnya jadi rata-rata penjelasan kita dalam filsafat politik itu adalah unsur efisien sebab efisien maksud saya dan sebab final nanti kita jelaskan nah filsafat gerakan ini kita juga melihat kausa materialnya dan kausa nominalnya nominalnya bentuk-bentuknya kayak ini kayu ini kausa materialnya ini meja ini kayu ini kayu ini kausa materialnya nah kausa materialnya ini misalnya plastik ini disebut kausa material kalau bentuknya itu disebut nomina ini bentuk kayu ini adalah meja kayunya materialnya meja itu bentuknya nominanya mengerti ya itu pelajaran dasar dalam filsafat nah sekarang kita melihat diri kita dengan keempat aspek itu baik sebab efisien sebab final sebab material dan sebab nominal dari empat itu saya menjelaskan mulai dari aspek-aspek material ilmiah waktu kata Imam Ali pelitlah kamu jangan pelit dalam masalah harta tapi pelitlah dalam masalah waktu harta hilang bisa dicari harta berkurang bisa dicari tapi kalau waktu hilang mau beli berapa waktu seandainya waktu bisa dibeli banyak orang pergi beli itu waktu dengan harga yang seberapa jadi ada pedagang waktu berlaku itu saya kira pedagang waktu karena itu seperti katakan Imam Ali alaihissalam kamu tidak usah pelit tidak usah pelit dalam masalah harta tapi dalam masalah waktu pelit apa apa maksudnya pelit pelit itu bukan berarti berhitung baik-baik dengan waktu jangan kadang-kadang kita duduk itu sebenarnya satu jam sudah cukup tapi seringkali kita buang menjadi dua jam apalagi kalau habis main bola nonton bola malamnya selesai nonton ngobrol lagi padahal sama-sama nonton apa itu yang dibicarakan sama-sama nonton kenapa tadi Messi tidak begini kenapa begini kenapa ini bisa MU kalah sama-sama nonton itu tadi cara itu mestinya dia sama-sama nonton habis waktu kalau cerita yang tidak nonton masih bisa dimengerti ini cerita sama-sama yang nonton mungkin kenikmatan dalam bercerita habis waktu kita punya harus punya tekad sudah cukup kita ketemu cukup kan seharian kita disini masuk sampai di kos ngobrol lagi memang risikonya kalau satu tempat kalau pondok yang ketat memang jam begini dikasih mati tidak ada lagi suara-suara begitu ada suara di poin kita kan tidak begitu-begitu amat pondoknya pondok yang tidak begitu-begitu amat bahkan amatnya besar tidak begitu-begitu amat besar pondok bahkan mandinya pun dikontrol ini kan kita begitu-begitu amat memperhatikan mandinya jadi kita punya masalah pokok dalam pergerakan di dalam mengelola diri kita mengelola diri ini kalau kita lihat dari luar ini aspek manajemen kalau kita lihat dari luar pada aspek manajemen tapi sesungguhnya akarnya apa sehingga kita bisa kehilangan waktu setiap hari begitu banyak ya kalau manajemen mungkin sudah catat mungkin setiap saat kita tebel di kamar kita jam begini harus begini jam begini tahu-tahu itu dilupa lagi dasarnya dimana apakah kita bisa mengandalkan coba kita beri itu iya ya kalau dilihat ini 8 jam sudah tidur cukup sudah itu berarti masih ada 16 16 dikurangi 6 buat santai-santai main-main masak di pondok dan sebagainya masih ada 10 10 kata-kata diberit dahulu lagi 5 masih ada 5 kenapa tidak punya waktu 5 jam siapa yang bisa membaca sehari 5 jam kira-kira dimana salahnya jadi akar-akar pengelolaan akar-akar pergerakan diri itu dimana itu yang dimaksud ketakutan takutlah kepada Allah itu yang membuat kita bisa terjaga pentingnya masalah spiritual ini untuk membuat kita selalu waspada 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 waspadalah kewaspadaan jadi Pansanti di sini dimana masalahnya seperti yang saya sebutkan kita tidak boleh merasa berada di zona yang nyaman waktu masih banyak dan sebagainya tapi kalau kita ukur realistis itu waktu banyak tapi ketika kita jalankan kenapa terasa lewat begitu saja kenapa kita harus punya tekad resikonya apa apa resikonya dari pergerakan seperti ini ya sepi karena itu memang di dalam dunia pergerakan membangun diri kita ya resiko kita memang harus meminimalisir hal-hal yang berkonsekuensi pada terikatnya kita kepada sebuah janji macam-macam harus kita lakukan di dalam satu hari misalnya saya punya tanggung jawab menyelesaikan 5 sampai 10 rata-rata 5 hal yang harus saya kerjakan setiap hari karena selain saya mengajar saya punya tanggung jawab yang lain itu selain keluarga selain mengajar disini makanya kan tampaknya pagi sampai jam 10 malam di tengahnya itu begitu padat begitu ketat apakah saya sering berhasil tidak juga tapi gitu ketat dan begitu rupa saya sudah mulai dari buku kecil buku kecil itu saya punya 3 buku kecil untuk mencatat belum lagi di hp belum lagi yang besar sudah catat semua lolos apa yang paling berat di dalam dunia gerakan ini paling berat itu mengelola diri kita jadi dasar filsafat politik ini di dalam spiritualitas itu kita memulai dari kemampuan mengelola diri kita mengelola ya dan kemampuan mengelola itu ditunjang oleh kekuatan spiritual yang secara teori kalau kita tidak membangun kekuatan jiwa kita melemah kemampuan kita mengelola diri kita kalau tuntutan terpaksa sih mau apa ya kalau dia sudah mau makan lapar ya pasti dia bangun untuk itu tapi itu kesadarannya karena lapar kalau mau meletupkan emosi dalam gerakan ya teriakan saja kepada orang yang lapar bangkit itu orang kelaparan distimulasi bangkit lapar tapi kalau orang yang sadar dengan pemahaman dengan ideologi ya tidak bisa dibawa kiri atau kanan karena ketetapan hati dengan begitu teman-teman kita persingkat fondasi dari struktur filsafat gerakan dalam pengelolaan diri berangkat dari ayat tadi al-media 3 bagian ayat tentang takutlah kepadaku tidak usah takut lagi yang ada di luar jadi saya sering bilang kepada Sandi kan yang saya tidak pernah takut dalam mencari uang yang saya takut kalau saya tidak bisa beribadah cari uang itu memang susah tapi tetap masih lebih mudah cari uang daripada beribadah daripada memperbaiki diri berat waktunya juga tiba-tiba waktunya tapi yang begitu tergantung suasana batin Hai nah mari kita formulasikan secara singkat masih ada waktu bagaimana visual pergerakan visual politik pergerakan di awali dari bagaimana kita menggerakkan diri kita yang tidak bisa hanya bertumpu kepada sebuah aspek-aspek teknis manajerial karena kalau kita berhitung tentu realistis kita punya cukup banyak waktu kan tetapi pada kenyataannya kita sangat kehilangan banyak waktu Hai pada kenyataan seperti itu Hai nah karena itu ketakutan ini kepada diri kita harus terjaga bagaimana kita menjaga ketakutan itu terhadap diri kita ini hanya bisa dijaga oleh orang-orang yang menjaga disiplin spiritualnya nah pertanyaannya bagaimana orang bisa terjaga mau menjaga disiplin spiritualnya itu karena pondasi intelektual Hai karena itu jangan berhenti belajar jangan berhenti membaca maka belajar dan membaca bagian penting dalam gerakan memperbaiki diri kita jadi ada sebuah hubungan yang konstruktif ada hubungan yang sinambung antara tradisi intelektual dengan tradisi spiritual itu yang kita bicarakan bahwa pergerakan itu sebelum sampai ke sosial itu ditopang oleh dua fondasi yaitu intelektual dan spiritual itulah fondasi gerakan kalau ada orang mari kita menyiapkan uang karena kalau kita punya uang kita itu bukan fondasi yakinlah bahwa gerakan itu fondasinya bukan uang bukan bukan sarana material ya bahwa kita butuh makan iya tapi makan itu bukanlah faktor yang kemudian menjadi dasar kemudian kita bisa membangun aspek sosial dan sebagainya bukan karena dasar itu ya kalau dalam epistemologi kita mengatakan itu bukan neraca makan itu landasan saja supaya kita bisa bergerak secara fisik sehat dan sebagainya tetapi fondasi gerakan itu adalah fondasinya intelektual dan spiritual ada pun makan dan minum ya supaya kita bisa belajar artinya di kepala kita ini bukan bergerak dengan menjadikan materi itu menjadi sebab final material itu ya sebab material bukan sebab final tapi ada orang material itu dijadikan sebab final apa tujuannya ke sini mencari uang tidak mungkin sini tidak ada uang karena kita belajar kalau belajar untuk cari uang kan orang belajar untuk cari uang kenapa belajar ya supaya saya bisa cari jalan saya bisa bekerja oh belajar untuk cari uang akhirnya orang yang sudah mencapai uangnya tidak belajar lagi itu bukan fondasi gerakan apa yang kita harapkan dari sebuah sistem ideologi yang akumulasinya adalah akam akumulasi kapital karena itu tujuannya kan aku akumulasi kapital jadi filsafat pergerakan ditopang oleh dua fondasi yaitu intelektual dan spiritual ketika kita merefleksikan tafsir ayatullah syait mutahari tentang ayat yang kita sebutkan di depan takutlah kepada diri kita apa yang kita takutkan pada diri kita ketika kita kehilangan diri kita diri kita yang mana bukan diri material tapi diri kita yang spiritual diri kita yang spiritual berhubungan dengan diri kita yang intelektual kata Imam Ali sedikit lebih baik daripada tidak ada sama sekali tapi ada yang sedikit tidak boleh dan itu berbahaya yaitu sedikit ilmu kalau sedikit ya lebih baik ada minta minum sedikit tak apa-apa daripada tidak ada tapi ada yang tidak boleh sedikit yaitu ilmu bahaya soalnya jadi apa yang bisa menjamin sebuah pergerakan itu adalah besarnya ketakutan kita terhadap diri kita yang kalau kita refleksikan dari tafsir ayatullah syait mutahari kita kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita besar dong harganya ini ada bahawa hal berapa mau kasih berapa saya mau misalnya misalnya diminta waktu saya habis untuk kemudian memimpin sebuah bisnis kemudian saya dibayar 50 juta terlalu kecil 50 juta yang saya kerjakan itu tidak ternilai misalnya kan mahal masa cuma di harga 50 juta mau berapa harga yang akan membayar atas perjuangannya Nabi Muhammad s.w.w. 50 juta 1 miliar 2 triliut udah ada yang masuk semua dunia dan seisinya tidak bisa membayar itu kan hanya cinta yang bisa membayar kula as'alukum alaihi ajran illa mawadzata fil qurba bayarannya ini cuma cinta tidak ada yang bisa jadi mau bayar berapa saya digerakkan ini tidak bisa mau bayar berapa saya butuh saya butuh kecintaan kepada rasul yang kita mau cari itu kan itu mahabbah bisa mau bayar berapa itu yang kita sebut gerakan islam cinta kalau kita ambil di dalam bahasa yang populer di media sosial kita sebut gerakan islam cinta status-status saya tentang as'aluk tentang islam cinta ada bagian yang lain disebut keadilan jadi pergerakan diri kita itu untuk menemukan itu mahabbah ya pergerakan kita untuk menemukan itu kekuatan besar yang sangat dahsyat dalam diri kita adalah cinta semakin besar rasa cinta kita diikuti dengan tingginya rasa takut kita kehilangan itu kan dan siapakah yang paling tinggi yang berada di puncak al-hikmah al-muta'aliyah puncak dari seluruh kebijaksanaan yang tertinggi ini Allah subhanahu wa ta'ala karena itu rasa takut kita itu takutlah kepada Allah falatah syauh takutlah tak usah takut kepada dia wasyawun takutlah kepada aku tak usah takut kepada Allah takutlah kepada Allah takut kita itu kan yang ini kehilangan ini karena ini yang eksistensial soalnya ini yang eksistensial ini yang esensial eksistensial itu maksudnya hakiki esensi itu tidak hakiki tapi dia mewarnai diri kita kan terasa takut kenapa orang takut mati ya pasti karena takut kehilangan tapi kalau kata Pak Habibie Pak Habibie dulu mengatakan dulu saya takut mati karena takut meninggalkan Ainun tapi karena Ainun sudah meninggal maka saya sudah tidak takut mati lagi kenapa karena mati itulah cara saya menemui Ainun jadi letak cinta itu di mana kan sebenarnya takut itu berporos ke situ jangan takut yang menjadi poros kemudian cinta bergerak atas dasar itu bukan tapi porosnya adalah cinta di mana di sini takut bergerak sesuai dengan poros ini karena Habibie mencintai Ainun saat dia masih hidup maka dia takut untuk mati tapi ketika kematian Ainun itu berporos di diri Ainun atau ada pada Ainun sekarang dengan kematian maka dia tidak takut lagi dengan kematian itu kan jawaban yang sangat jujur dan intelek nah model pergerakan diri ini kita lihat dalam relasi antara cinta dan rasa takut cinta di dalam filsafat cinta kita sudah bahas sangat eksistensial tapi dia digerakkan oleh hasrat ada bagian-bagian tertentu ketakutan kita yang basisnya dihasrat kita tapi ada bagian-bagian tertentu hasrat yang memang menjadi dasar untuk menemukan cinta nah takut ini kira-kira berada di dalam posisi yang demikian jadi besar lebih besar rasa takut kita terhadap diri kita dan itu terjaga dalam struktur yang spiritual dan intelektual takut ini menjadi dasar untuk kita menemukan itu kekuatan cinta karena besarnya cinta itu maka kita takut kehilangannya karena itu disitu jati diri kita disitu eksistensi kita nah mari kita berimajinasi dengan sisa waktu 10 menit ini kalau jam itu benar ya ya betul dari sisa waktu yang tersedia ini 10 menit kita mempormulasi bagaimana model filsafat pergerakan yang bertumpu kepada relasi antara takutnya kita kepada diri kita karena takutnya kita kepada Allah dalam hubungan dengan mahabbah hubungan dengan cinta yang kita capai di dalam pergerakan diri itu menemukan kekuatan cinta inilah yang kita pakai di dalam gerakan berikutnya semua yang kita lakukan didasarkan atas cinta itu nanti berikutnya kemudian ada yang disebut tawalli dan tabarli ada yang disebut cinta dan benci walak dan barok ya diartikan juga kecintaan dan kemudian barok itu keterpisahan dalam artinya kemudian disebut kebencian cinta dan benci kita bicara yang cinta dulu kekuatan gerakan yang dimulai dari diri kita adalah kekuatan cinta kemudian pada pembahasan berikutnya kita bahas tentang kekuatan dari baroah kekuatan dari benci itu sebelum kita sampai kepada kekuatan dari benci kita bangun dulu kekuatan cinta dalam diri kita sudah sudah punya kah modal itu mungkin idealis sekali ini pergerakan tidak idealis justru realis artinya realis itu apa ya ukur-ukur diri ya itu realis kalau idealis itu memaksa kita begitu padahal tidak sesuai dengan realitas kita nah sekarang karena realis maka kita harus berhubungan dengan itu karena realistis sama dengan makan ya realistis dong makan masa tidak makan artinya makan itu tidak perlu dipaksa karena itu realis kalau ada orang dipaksa makan itu tidak realis seperti anak kecil susah makan dipaksa makan sebenarnya itu tidak realis padahal anak itu sebenarnya lapar jadi kemudian anak tidak mahasiswa dipaksa makan dipaksa makan perlu anak itu realisnya makan manusia itu realisnya makan kenapa kemudian anak dipaksa makan kira-kira apa kan pembentukan konstruksi disitu kan ya misalnya pola resa resa itu makan jam berapa bangun jam berapa itu ada polanya dipaksa makan dibuat jam 12 setengah mati tapi kalau malam tidak perlu dipaksa makan makan oh polanya kita baca sekarang bagaimana menggeser pola itu kenapa karena realis orang lapar itu makan tapi kenapa anak ini tidak bisa lapar realis nah kalau cinta itu sesuatu yang realis karena itu eksistensial dan karena itu pergerakan dalam diri kita harus menemukan ini bekal kita ini untuk menjemput masa depan dan itu ada pada dua kekuatan intelektual dan yang kita mau merebut apa itu cinta kalau mau mencari lebih rinci apa itu cinta kita pasti akan bahas cinta dalam pergerakan itu seperti apa dalam sesi ini saya akan bahas pesawat cintanya khusus pesawat cinta Imam Ali ada pun struktur filsafatnya kita sudah jelaskan nah struktur gerakannya tentu kita akan menggunakan prinsip tawali dan tabari cinta dan benci strukturnya kita mulai dari pencapaian cinta itu cinta itu biasa juga dilustrasikan dengan daya tarik ya daya tarik dan benci itu biasa dilustrasikan dengan daya tolak nah kekuatan menarik ini yang disebut kekuatan cinta apa yang kita tarik dalam diri kita yang kemudian menjadi kekuatan cinta pesawat pergerakan mulai dari pergerakan diri kita yang kita mau capai adalah kekuatan dari cinta itu karena itu ketika kita bergerak cinta lah yang menggerakkan kita ketika kita membenci sesuatu cinta lah yang menjadi dasar kebencian kita jadi betul-betul cinta itu menjadi dasar rasa takut kita itu karena tingginya kecintaan kita kepada sesuatu kan jadi berarti nah cinta itu yang kita formulasi dalam kausa Aristotelia kausa efisien kausa final kausa material dan kausa nominal cinta dalam hubungannya dengan sebab efisien cinta dalam hubungannya sebab final cinta dalam hubungannya sebab material cinta dalam hubungannya sebab nominal pergerakan berangkat dari kausa Aristotelia kita perlu menganalisa dengan empat prinsip kausa ini nanti di dalam filsafat islam kita akan bertemu dengan satu hubungan kausa yang mendasar yaitu apa hubungan antara kausa efisien dan kausa final disinilah cinta menjadi hakiki sederhana sederhana kita dari Tuhan dari Tuhan itu namanya kausa efisien atau sebab kreatif kan ya dan kita kembali kepada Tuhan artinya itu kausa finalnya kan inna lillahi kita dari Tuhan sebab efisien dan kita akan kembali kepada Tuhan wa inna ilaihi roji um kok asal dan tempat kembalinya sama asal dari Tuhan inna lillah sebab efisien dan tujuannya juga Tuhan finalnya Tuhan maka dalam filsafat islam kausa efisien dan kausa final dipersatukan oleh Tuhan dengan ungkapan yang sering kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi maka cinta itu dari Allah dan cinta itu akan kembali kepada Allah kita lahir sebagai buah cinta ayah dan ibu kita cinta ayah ibu kita adalah manifestasi dari cinta Allah subhanahu wa ta'ala kita lahir dari produk keluarga cinta selayaknya pancaran cinta dalam keluarga itu menjadi cara kita memancarkan di tengah masyarakat agar cinta itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut gerakan islam cinta berbasis pada keluarga bisa nyambung strukturnya pada kausa efisien dan kausa final gerakan bersatu dan saya kira kalau filsafat bahara tidak merumuskan metafisikanya maka itu pasti akan berakhir kepada material saja itulah tugas kita berfisafat kan menuntaskan problem metafisika seolah-olah ini bicara orang filsafat metafisika saja dibicarakan ini problem mendasar ini karena kita dari sana dan akan kembali kepada sana melalui proses material kan kita tidak mengabaikan materialnya tapi material ini kausa material dan kausa nominal itu alas itu landasan tapi yang datang ke alas dan landasan ini adalah efisien dan efisien masuk ke sini untuk dibawa kembali ke sana karena kita dari sana dan kembali ke sana melalui materi dan nominal maka pergerakan diri kita sebagai fondasi harus menggambarkan itu dan itulah yang kita bahas dalam filsafat pergerakan ini nanti selain tawalli dan tambari kita harus bahas amr ma'ruf nahi mungkar sebagai prinsip gerakan boleh kita bicarakan amr ma'ruf dalam konsep syariat tapi saya akan mengkonstruksi amr ma'ruf nahi mungkar sebagai model filsafat pergerakan kita tentu ini di inspirasi dari pandangan dunia islam tapi kita mengkonstruksinya secara mandiri agar bisa secara objektif dipakai sebagai konsep gerakan sosial yang kita sebut dengan objektifikasi bisa menjadi moral walaupun dia adalah kategori di dalam syariat disebut amr ma'ruf nahi mungkar karena amr ma'ruf dahi mungkar itu pembahasan syariat bukan pembahasan akidah dia pembahasan di dalam fikih amr ma'ruf nahi mungkar di dalamnya nanti ada diva dan sebagainya Imam Hussein alaihi salam memenuhi unsur-unsur itu amr ma'ruf nahi mungkar bukan karena faktor lain tentu kita akan menganalisis itu ya Tawali dan Tabari kita bicara dulu filsafat pergerakan dari konstruksi spiritualnya kemudian kita akan masuk dalam filsafat pergerakan dalam kebutuhan konstruksi sosialnya yaitu amr ma'ruf nahi mungkarnya jadi spiritualitas kita masuk kepada sosialnya dan filsafat pergerakannya adalah jembatan atau bentuk yang kita pakai di dalam mengelola pergerakan dari spiritualitas menuju kepada yang sosial dan dari sosial itu kembali lagi kepada efisiennya dan itu disebut sebab final sebab final menyatu dengan sebab efisien itulah metafisika islam dan karena itu buat saya filsafat pergerakan ini harus betul-betul merumuskan aspek penting metafisika karena kalau itu tidak clear maka bagaimana kita menghubungkan antara sebab efisien dan sebab final karena kita dari yang satu dan kembali kepada yang satu kecuali kita kembalinya ke tempat yang lain maka tidak perlu ada proses penyatuan tapi kenyataannya orang yang meninggal ini kembali kemana orang berspekulasi saja tidak bermakna absurd buat kita tidak mungkin ada yang sia-sia di dalam penciptaan kalau itu sia-sia maka keluarlah tatanan ini dari akal kita sementara akal kita dalam filsafat politik pasti menuntut hukum menuntut tatanan nah kalau akal kita kebijaksanaan kita menuntut tatanan masa yang membuat akal kita tidak menuntut hal yang sama sesuatu yang bertentangan dengan dan akal budi akal sehat begitu ya pesawat pekerjaan kita akan bahas mudah-mudahan bisa 3 sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh